Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan modulasi digital berikutnya adalah frekuensi shift key. Jadi persamaan yang di modulasi analog adalah sistem modulasi FM. Di minggu lalu kita sudah tunjukkan bahwa modulasi AM, ASK itu identik dengan modulasi AM. Di mana sekarang sinyal komodulasinya adalah sinyal persegi yang untuk modulasi digital ini adalah masing-masing ini membawa bit signal informasi. Saya tunjukkan bahwa dengan memodulasi amplitude dari sinyal carrier, maka akan terbentuk modulasi AM. Jadi kita lihatkan lagi, misalkan kalau kita punya VM, T adalah sinyal informasi, atau kemarin adalah sinyal VM, sin, 2V, F, M, T. Kemudian VC, T adalah VC. Boleh cos, boleh sin. Sin, maaf cos, 2V, F, C, T. Plus kita, kalau kita jelaskan bahwa frekuensi carrier itu mempunyai 3 parameter amplitude, frekuensi, dan pasang. Kemudian saya ditunjukkan bahwa dengan membalu-lubah VC terhadap VM, T. Kita dapatkan sistem modulasi AM. Oke, nah sekarang kita lihat. Ini sudah saya jelaskan modulasi sudut. Itu dengan, ini adalah sudut. Oke, di dalam cos, itu kan sudut ya. Kutatannya ini sama dengan fasa. Pokoknya di dalam kurung ini adalah sudut. Dimana sudut itu terdiri dari frekuensi dan fasa. Artinya apa? Dengan memodulasi frekuensi, berarti dapatkan modulasi FM. Kalau memodulasi fasanya, maka dapatkan modulasi PM. Oke, jadi misalkan sinyal ini kita modulasi dengan fasanya. Berarti sekarang VC atau PM adalah VC cos 2V FJT plus VMT. Nah ini tersebut ya, modulasi fasa. Kenapa? Karena fasanya kita ubah. Sekarang kita coba lihat di MATLAB. Ini kita modulasi, ini kita misalkan amplitude-nya adalah 1. Kemudian kita modulasi dengan XMT. Kalau di sini adalah program kita. Sekarang kita dapatkan. VC cos 2V FJT plus VMT. Coba kita lihat hasilnya adalah. Ini kita tutup dulu karena kita mengasumsikan sinyal sinus dulu. Oke, ini sudah terdapat. Ini sinyalnya sudah termodulasi. Karena dari spektrumnya sudah kita tunggal lagi. Ini sinyal informasi, ini sinyal carrier, ini sinyal termodulasi. Oke. Nah dari sini apa yang bisa kita lihat? Apakah ada perubahan dari sini ke sini? Oke, ini yang mau kita ingatkan lagi beberapa hal bahwa karena modulasi fasa dia akan menggeser fasanya terhadap VMT. Bayangkan ini maksimumnya cuma 1. Minimumnya juga min 1. Jadi, efek pergeseran fasanya tidak terlalu terlihat. Jadi, karena ini yang merubah fasanya ini sebenarnya adalah amplitude dari sinyal informasi. Maka amplitude-nya perlu kita berbesar pengaruhnya dengan mengalihkannya dengan suatu bilangan. Misalkan 5. Kita lihat apa yang terjadi. Oke, ini sekarang gara-gara amplitude-nya sudah kita tambah. Kita kali dengan sebuah faktor pengali sama dengan 5. Maka ini menjadi... Kenapa ini tidak berubah? Karena ini yang kita tampilkan adalah XMT ini. Amplitude-nya masih 1. Nah, ketika dia memodulasi, XMT ini kita kali dengan 5. Oke. Nah, berarti kalau tadi amplitude-nya adalah ini kita tuliskan menjadi VC cos 2V FCT plus 5 kali 1 sin 2V FMT. Oke. Ini tadi adalah VC. Ini yang tersebut ya sebagai sebuah konstanta. Kita lihat pengaruhnya tadi. K kali VM. Nah, ini kita sebut ya konstanta deviasi fasa. Fungsinya apa tadi yaitu untuk menambah deviasi dari fasanya. Oke. Nah, ternyata apa? Fasa kita ubah, ternyata frekuensi juga berubah. Nah, ini yang disebutkan di dalam buku bawah. Sebenarnya dengan memodulasi salah satu dari frekuensi ataupun fasa, maka dua-duanya akan berubah. Frekuensi berubah, fasa berubah. Nah, kapan disebut ya modulasi PM? Kalau yang dirubah secara langsung adalah fasanya. Tetapi kalau VC-nya, kali ini contohnya ini kan fasanya yang kita ubah, sementara VC-nya tetap. Tetapi dalam hasil hasil modulasinya tetap dua-duanya berubah. Frekuensinya berubah, fasanya juga berubah. Akhirnya diperhatikan lagi buku kita di modulasi PM, kapan disebut PM, kapan disebut ya? FM. Ini, kebedaan dari FM dan PM akan mudah dipahami dengan definisi empat istilah berikut. Jadi ada apa namanya? Fase diviasi sesaat. Kenapa? Karena ini sekarang berubah-ubah, maka ini kita sebut ya deviasi, fasa, sesaat. Kenapa? Karena dia juga berubah, karena ini setiap ketiga dengan VMT, dia berubah terhadap waktu. Makanya kita sebut ya instanta news. Kemudian Fase diviasi sesaat. Ini sudah dijelaskan juga. FM dan PM dua-duanya akan terjadi ketika modulasi sudut dilakukan. Jika frekuensi kerial dirubah-ubah secara langsung terhadap sinyal informasi atau pemodulasi, maka FM terbentuk. Jika fasa yang dirubah secara langsung, maka PM terbentuk. Tetapi direct FM sebenarnya adalah undirect PM. Jadi modulasi FM sebenarnya adalah modulasi fasa secara tidak langsung. Begitu juga modulasi PM langsung sebenarnya adalah secara tidak langsung itu adalah modulasi FM secara undirect. Sehingga dapat kita lihat bentuk modulasi AM dan PM adalah sama. Jadi silakan di tanda banyak-banyak. Silakan saya mengajak baca lagi ini materi kita di semester lalu. Nah ini dapat kita lihat bahwa FM dan PM itu adalah sama. Bedaanya adalah start rapat renggangnya saja. Oke, kali ini adalah amplitude maksimum minus makin minimum. amplitude makin maksimum puncak ini. Sementara ini adalah menunjukkan perubahan fasanya sesuai dengan perubahan amplitude sinyal informasi. Ini adalah modulasi PM. Oke, jadi sekitar sekarang tidak perlu dia follow, berarti konstant ini terifatnya adalah untuk menambah deviasi fasanya. Atau kalau pada FM disebut deviasi frekuensi. Nah, ini disebut delta fasa sekaligus disebut juga sebagai index modulasi dari phase modulation. Nah, sekarang apa yang membedakan antara FM dengan PM? Modulasi PM sebenarnya adalah sama. FC cos 2V FCT dimana ini diganti dengan integral dari K VM sin 2V FMT titik. Oke, kalau ini diintegralkan maka ingat integral dari sin AX DX adalah super A sin AX plus C. Oke, sehingga maaf kalau ini sin ya, super super A cos AX sehingga modulasi ASK maaf FM adalah VC cos 2V FC FCT plus super omega M 2V FM cos 2V FCT Oke, ini adalah diatasnya adalah K kali PM Oke, karena dia perduahan dalam radian maka yang kita ambil adalah karena ini adalah satu putaran penuh maka kita dimensikan modulasi FM adalah K VM per FM dimana K VM ini kita sebut ya delta F per FM kemudian ini adalah indeks modulasi FM jadi bedanya ini bedanya apa kalau kita lihat di dalam sistem oke, kalau kita lihat sekarang tentu integralnya adalah cos jadi cos cos 200 2 2 kali T kali 400 kali T maka ini akan di ini per tadi FM per 400 oke jadi kenapa tidak terlihat efeknya kenapa karena ini FM-nya juga lebih besar dibanding pembaginya maka ini harus ditambahkan ini adalah K kali amplitudo berarti K-nya sekarang adalah 5 ini bisa ditambah menjadi 100 misalkan mulai bergerak ya tambah 1000 nah ini boleh nampak sekarang berubahnya sebagai sinyal FM dimana ini adalah indeks modul modulasi K kali VM adalah delta F VM adalah formasi berarti untuk mendapatkan indeks modulasi misalkan sama dengan 1 berarti ini harusnya adalah 400 ya 100 1200 berarti indeks modulasi ini adalah 3 oke indeks modulasi 3 ini adalah bentuk spectrumnya kalau mau 0,5 tentu ini adalah 200 oke ingat indeks modulasi 0,5 dulu sudah kita buktikan setelah hitungan adalah segini muncul 3 komponen dan ini adalah kecil ini adalah fungsi Bessel yang sudah kita jelaskan di oke ini ini untuk 0,5 cuma muncul 2 komponen 1,2 ini kecil selain 0,3 ini 0,24 ini 0,94 ini 0,94 0,24 ini 0,3 ini karena kita apa namanya karena kita normalisasi ke satu nilai kalau mau berarti ini kita ganti dengan 0,94 jadi 0,94 ini 0,94 ini 0 mod 4 0,3 coba kita lihat apa yang cocok oke lewat sedikit pokoknya pendekatannya ini adalah 0,03 harusnya lebih kecil oke jadi maksud itu kalau ditambah indeks modulasi nya maka akan jadi indeks modulasi sama dengan 3 ini ada 1,2,3,4,5,6 ini 1,2,3,4,5,6 jadi kita membuktikan tabel fungsi meselnya nah sekarang kita kembali ke modulasi f sk saya tunjukkan bahwa fm dan pm itu dia adalah sama jadi kalau modulasi fm berarti itu sebenarnya adalah undirect pm tapi modulasi pm adalah undirect fm bedanya adalah untuk ini adalah integralnya integral dari ini jadi latihan drama menuliskan persamaan fm dan pm nah sekarang bagaimana kalau ini kita ganti dengan sinyal persegi tadi ini adalah xmt xmt maka kalau kita modulasi fasanya secara langsung tadi kita tunjukkan ini adalah pm tapi ini kenapa karena faktor pengalinya perlu ditambahin dulu biar nampak lebih jelas ya misalkan tadi 0,5 ya 5 kali oke ini adalah pm nah bagaimana kalau ini kita ganti dengan sinyal persegi nah maka yang terjadi adalah modulasi psk ya kenapa karena tadi dengan merubah ini berarti yang kita ubah adalah fasanya oke nah tetapi yang kita mau adalah langsung melubah memodulasi frekuensinya oke kita coba berarti yang harus kita modulasi adalah ini vc ini ini kita kurung coba ini dikali xmt kita coba lihat oke kita cocokkan dengan berarti 2v fc tambah pmt kali delta f delta f nya kita misalkan xmt kali delta f misalkan delta f nya adalah kita coba lihat 1.000 oke ini masih modulasi fasal ya misalnya kita mau dia rapat renggang oh maaf ini bukan kali ini adalah tambah tambah pmt oke nah ini kenapa tidak terlihat karena kita perlu kalikan juga dengan sebuah peserta bayangkan ini maksimumnya nya plus minus 1 jadi yang pertambahnya adalah 400 4.000 1 dan 4.000 kurang 1 jadi ini tidak terlalu signifikan kita berbesar ini misalkan 1.000 oke oke sekarang nampak nampak renggangnya oke jadi sama seperti itu ini adalah delta delta f diviasi fasal sekarang nampak modulasi PSK dimana setiapnya berubah ini akan berubah coba kita tambahin oke sekarang tidak telah terlihat berubah oke sekarang latihan ini dulu bakal memahami lagi bakal modulasi FSK dan sama identik dengan FM dan PSK identik dengan FM kita perhatikan persamaan FM yang digital FSK sedikit berbeda kalau ini untuk FM adalah integral dari fasa sementara untuk yang FM untuk yang PSK langsung FC nya kita mudah kita perhatikan nah ini adalah yang FSK kemudian kalau ini kita kembalikan ke sinyal sinus ini yang terjadi bahwa tidak terlentuk sinyal FM sesuai yang kita harapkan kenapa? karena ini adalah ini fungsi sin ini adalah juga fungsi sin sehingga perubahannya menjadi seperti ini semakin bervariasi nilai ini maka perubahannya ini pun tidak beraturan maka untuk modulasi FM tetap harus fasanya yang dimodulasi tetapi integrasinya jadi kemarin ada yang TA nya membangun simulasi apa namanya simulasi FM dengan dengan labview nah dia menggunakan integrator untuk memodulasi FM tetapi dia tidak bisa menjelaskan jadi nanti kalau ada yang melanjutkan mungkin bahwa integrator itu maksudnya adalah proses modulasinya memang mengintegrasikan dari sinyal informasi dulu untuk baru digabungkan ke dalam modulator untuk membentuk modulasi FM oke sekiranya sekarang cukup jelas bagaimana FM analog dan bagaimana persamaannya begitu juga dengan FSK ini kita kembalikan oke ini adalah sekarang ini sesuai dengan persamaan kalau tadi ini adalah delta F per FM sementara di modulasi digital ini langsung delta F bukan per FM kenapakah ini memang diviasi frekuensinya dimana FC bertambah sejauh maksimum delta F minimum min delta F sesuai dengan yang ada di gambar berikut ini kalau FC akan bergeser sejauh delta F FC akan berturun semakin lenggang sebesar min delta F jadi plus minusnya diakibatkan oleh yang dikaitkan adalah delta F maka XM ini kan dua nilai positif dan negatif positif dan negatif oke sekarang kita sudah memahami keseluruhan dari sementara disini FM adalah F mark atau bit 1 FS adalah frekuensi space frekuensi terlendah sebut frekuensi space untuk menyatakan bit bit mark continuous space frekuensi shift key jadi tempat kita lihat bahwa pemilihan frekuensi apa namanya delta F akan bisa mengakibatkan terjadinya discontinue misalkan ini kita ambil 500 kita lihat ini discontinue oke jadi ini yang diceritakan disini bahwa JP FSK adalah pinili FSK dimana frekuensi mark dan frekuensi space disinkronisasi dengan kecepatan bit input jadi dimana oke jadi sinkronis secara ditunjukkan dengan hubungan antara dua frekuensi mark dan frekuensi space dimana masing-masingnya adalah kelipatan setengah dari bit led dimana FM dan FS harus 1 FP per 2 2 FP per 2 3 FP per 2 dan seterusnya nah kalau kita lihat di ini adalah tadi frekuensinya adalah 400 frekuensi fundamental dari sinyal analognya tadi ketika sinyal 400 Hz maka FB-nya adalah berarti Tb-nya adalah 400 karena dia Tb itu adalah setengah kali dari 2Tb otomatis bandit-nya juga 2 kali setengah dari 800 adalah 400 jadi harusnya kalau kita tulis F-nya adalah bertambah 400 kita berkurang 400 maka discontinue ini akan akan smooth akan berubahnya tidak akan tampak seperti ini jadi kalau kita naikkan jadi kelipatannya berarti 800 jadi ini yang dimaksud tadi bahwa 2010 menunjukkan non-continuous FSK waveform it can be seen bahwa perubahan 1 dan 0 ada discontinue fasa jadi ini discontinue setelah pemilihan NFB berdua maka didapatkan kurva yang peralihan dari yang smooth seperti ini itu hal yang yang harus saya sampaikan untuk sisanya silakan di latihan membaca jadi kita sudah jelaskan beberapa poin penting mahasiswa tinggal membaca lebih detail apa yang sudah kita sampaikan jadi ini harus dibaca dari modulator FSK adalah menggunakan VCO yaitu osilator yang bisa dikontrol oleh tegangan jadi kalau bitnya 0 maka akan muncul VCO akan digesel ke versi yang lebih rendah bit 1 maka digesel ke versi yang lebih tinggi fmark dan fspace oke jadi silakan sisa waktu anda baca lagi ini dan nanti bukan ada tugas hubungan dengan apa yang sudah anda baca selamat menikmati